Pembahasan 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 maka kalau kita kalikan misalnya katakanlah dikali, ya kita perhitungkan istrinya terus kalau ada dia di 318 ini ada anak-anak lajang, ada, berarti ada orang tuanya ada adiknya, ada kakaknya gitu ya terus belum lagi yang nenek-nenek yang sudah ujur, belum lagi perempuan anak gadis gitu, bayi, balita gitu itu maksudnya, kemudian yang kedua Abraham, Abraham membawa Sarah istrinya dan lo, anak saudaranya dan segala harta bener yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka diharan, nah disini dikatakan, orang-orang yang diperoleh mereka diharan, jadi mereka dibawa itu ke tanah-kanaan ke tanah yang Tuhan suruh mereka pergi berangkat, mereka berangkat ke tanah-kanaan lalu sampai disitu, ada kalimat orang-orang yang diperoleh mereka diharan, coba kita mikir, ada orang pindah ke diaman beserta seribuan lebih, jadi kalau yang tadi 318 itu, misalnya kita kalikan aja dengan 3 ya, ada orang tua ada itu seperti yang kita orahkan tadi ya diperkirakan ada seribu orang lebih lah, jadi 3x318 gitu sekitar, kita katakan seribuan orang lebih nah, ada orang-orang pindah ke diaman beserta seribuan lebih, orang-orang bekerja keryawannya, jalan kaki, bawa kambing, domba, sapi, lembut kelidai, karena disuruh Tuhan yang juga meninggalkan ayah dan saudara-saudaranya tanpa tujuan yang jelas diketahunya belum ada map google pada waktu itu berarti dari pemikiran ini, kita dapat mengatakan bahwa Abraham, pertama pengusaha kaya raya ya, 318 orang sekarang coba dulu cari deh ada nggak pengusaha, 5 orang aja itu udah biasanya udah hebat ya paling nanti pegawai-pegawai korelasinya relasi hubungannya lagi ke situ nah, kalau dia punya sampai 3, sampai seribuan orang lebih gitu sampai keluarga 318 orang yang ikut berperang itu ditambah lagi dengan anak-saudaranya gitu ya seribuan orang, nah oh siapa sih pengusaha sejaman sekarang ini 318 orang orang yang bekerja itu saya pikir itu udah termasuk pengusaha besar gitu nah jadi Abraham ini boleh kita kategorikan pengusaha yang kaya raya juga orang yang sangat cerdas terampil ahli dalam manajemen mengorganisasi ratusan ribuan orang jago atau ahli ternak pekerja keras seorang ahli kema atau engineer gitu ya ahli teknik seorang akuntan karena dia harus memperkirakan berapa yang dia butuhkan dalam pembangunan kemah, bongkar, pasang gitu kemudian berani karena membawa seribuan orang lebih dalam perjalanan ke tanda perjanjian tentu butuh keberanian untuk menghadapi segala ancaman, tantangan termasuk musuh dan masalah internal gitu ya coba kalau anda bayangkan berangkat anda keluar dari kota anda ke suatu tempat yang kira-kira ya A60 atau kota-kota terdekat bawa berangkat seribuan orang kalau nggak jadi heboh mungkin nanti di tengah jalan anda akan ditanya oleh orang-orang yang anda lewati di perkampungan atau pedesan ataupun perkotaan loh ini kok banyak kali orang ini ada sampai seribuan orang bawa kambing bebek semua gitu kan heboh atau kalau orang itu nggak kenal gitu kan orang barbar lagi yang nggak sebelumnya Abraham nggak mengenal tentu bisa menjadi sebuah ketakutan tapi Abraham cukup berani dia nggak peduli dengan segala risiko karena begitulah cintanya sama Tuhan dia disuruh Tuhan berangkat dari sana berangkat bawa seribuan orang itu luar biasa nah bisa langsung sepenuhnya dan setia kepada Tuhan padahal sebelumnya tak kenal sama sekali sebelumnya dia adalah seorang penyembah berhalap setia sama istri walaupun kayak Raya sampai mati dia beristri lagi setelah Sarah meninggal dia seorang pekerja keras tentu saja membawa seribu orang wow ini perkiraan saja ya jangan pula nanti saya disuruh dikatakan memastikan dari mana kamu tahu seribu tapi saya perkirakan seribu dari data-data Alkitab yang tadi kita baca kemudian orang yang bisa tenang di dalam tekanan ya pasti ada persoalan internal ketika dalam perjalanan itu ada persoalan-persoalan belum lagi nanti masalah ternak domba yang ikut dibawa belum lagi dengan anak-anak sakit-penyakit dan lain-lain nah Tuhan memilih Abraham karena selain memiliki karakter ekselen juga imannya yang luar biasa ya bisa anda bayangkan seseorang menur Tuhan menur berangkat dari kota A ke kota B meninggalkan seluruh seluruh dengan risiko perjalanan itu luar biasa luar biasa belum kenal betul siapa itu Elohim Yahweh yang baru pertama kali berpilihan tapi dia berani berangkat ke suatu negeri yang jauh beda bangsa beda bahasa dan tidak kenal sama sekali dengan segala risikonya hanya karena iman yang besar yang luar biasa kalau boleh saya sebutkan gila saking percayanya kepada Elohim Yahweh bahwa Allah akan memeliharannya dan menepati janjinya Tuhan memilih seorang pria tersebut di atas untuk memakai garis keturunan Abraham sebagai identitas sang mahakalik untuk menjadi manusia dan tebusan atas dosa-dosa kita Yesus Kristus inilah yang disebut oleh keturunan Abraham dan Isaac semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat yaitu anugerah keselamatan bagi seluruh umat manusia nah saya sudah memberikan penjelasan yang tadi kiranya ini dapat dapat mencerahkan dapat menambah wawasan kita siapa sebenarnya Abraham yang meninggalkan segala kuliga bisnis segala kenyamanan di kota Haran dia berangkat ke suatu negeri membawa seribuan lebih dengan segala karembing dombang domba ternak dengan segala risiko di jalan yang dia tidak tahu itu hanya kalau boleh saya katakan itu hanya karena kegilaannya dalam cintanya kepada Tuhan itu sebabnya kalau wajar kalau dikatakan Abraham itu dari awal dan pada akhirnya berikutnya dia menjadi sahabat Allah dia menjadi bapak orang percaya kiranya mencerahkan Tuhan Yesus memberkati sampai disini bye bye selamat menikmati selamat menikmati